Minggu siang evakuasi masih terus dilakukan pasca banjir yang melanda wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah mobil pemadam kebakaran masih berupaya menyedot air yang menggenangi basement gedung pertokohan Kemang Square. Salah satu mobil berhasil dievakuasi. Kendaraan salah satu pemilik tenang tersebut sudah terendam banjir sejak pukul 8 malam kemarin. Beberapa faktor jadi penyebab banjir di kawasan ini. Mulai dari meluapnya Kalikurkut karena tidak sanggup tampung volume air hujan hingga bangunan yang berdiri di sekitar area. Namun area ini bukanlah bangunan liar. Masing-masing miliki sertifikat kepemilikan yang jelas. Sayangnya bangunan yang berdiri di sekitar kegipir Kalikurkut berupaya salah satu penyebab banjir di beberapa area yang ada kemarin. Seharusnya bangunan tidak boleh berdiri sekitar kegipir Kalikurkut berupaya dari sungai dikarenakan akan terjadi penyempitan dan juga pendangkalan yang akhirnya membuat fungsi sungai itu menjadi tidak maksimal. Meski bangunan berdiri di atas daerah resapan air dan menyalahi aturan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengaku tidak bisa memberikan sanksi atau menggugat. Solusinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membeli tanah di kawasan tersebut. Kemudian mempelajari penyebab sungai Krukut mengecil. Kalau saya kan saya langsung tolak, walaupun kajiannya boleh, ada yang satu mau bangun apartemen 2 hektare, saya langsung tolak. Mana-mana sama saya, saya itu jual aja. Jual ke harga pasar, nggak mau jual lagi. Jadi kalau kita prinsipnya sederhana, kalau izinnya masuk akal, tapi daerah ini berbahaya, tolak aja. Banjir yang merendam kawasan Kemang pada Sabtu lalu disebabkan jebolnya dinding lima rumah di pinggir sungai Krukut. Akibatnya sejumlah toko dan kafe tidak dapat beroperasi hari ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.